Transformasi menjadi ban universal sejak 2019, BTPN kini menghadirkan seluruh layanan perbankan. Layanan ban BTPN saat ini sama dengan perbankan pada umumnya. Mencakup berbagai segmen di industri perbankan, dari pensiunan hingga korporasi besar. Terbaru, ban BTPN akuisisi pembiayaan kendaraan otogrup per Maret 2024. Hal ini bagian dari perkembangan terbaru dalam operasional BTPN sebagai ban universal. Demikian disampaikan Communication and Daya Head Ban BTPN. Andri Darusman saat ramah-tamah bersama Media Makassar di Numerica 29, Jalan Boto Lempangan. Hadir pula regional Head Indonesia bagian timur, IBT, Ban BTPN, Yusri Asri. Jadi, ban BTPN tidak hanya melayani pensiunan. Sejak 2019, ban BTPN sudah menjadi ban universal yang terus melakukan inovasi untuk menjawab kebutuhan nasabah atau relevan dengan kebutuhan nasabah, jikata Andri Darusman. Andri juga membeberkan pencapaian ban BTPN di semester pertama tahun 2024. Ban BTPN mengalami pertumbuhan aset sebesar 22 persen year-on-year, jir-on-jir, menjadi 235,8 triliun rupiah dan penyaluran kredit meningkat 19 persen jir-on-jir menjadi 176,2 triliun rupiah, jikatannya. Yusri Asri menambahkan, inovasi digital melalui platform Genius juga turut menjadi sorotan bank BPTN. Peningkatan jumlah pengguna di Makassar cukup signifikan. Saat ini, Genius melayani lebih dari 58 juta nasabah di seluruh Indonesia. Selain itu, komitmen bank BTPN terhadap keberlanjutan ditunjukkan melalui berbagai inisiatif, termasuk pendanaan untuk proyek energi terbarukan. Salah satunya pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB, sidrap di Sulawesi Selatan, yang telah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi dan menciptakan ribuan lapangan kerja di kawasan tersebut, jikata Yusri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!